assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali lagi bersama saya galuh kali ini saya akan bercerita tentang satu boro satu alat nih ini dari tauren disini saya ingin sedikit membahas kelebihan dan kekurangannya setelah saya pakai ini selama seminggu tentunya semua produk itu pasti ada kelemahannya gitu ya yang pertama yang pertama ya kita kelemahannya ini saya akan pakai mantuk jadi ketika firing itu apa sih ada ada kondensasi atau ada uap-uap yang keluar dari bagian belakang sehingga dia nempel ke bagian belakang nih jadi teman teman jangan lupa kalau pemakaian sudah sehari atau dua hari mungkin dibersihkan bagian belakangnya takutnya kena pin konektor nya ini karena lubang udaranya dari depan dan dari belakang itu itu untuk kekurangannya kemudian kekurangannya apa ya kekurangannya dari pas coiling kalau coiling kita terlalu tipis itu nanti dia akan leaking kemudian kita ngepopnya itu kayak lagi ngedot juice aja gitu itu ya ini apa ya udah sih itu yang saya rasakan untuk kekurangannya kemudian dari segi tetesan dia kan modelnya yang tetes dari atas ke bawah oke nanti kita buka lah sambil kita coba coiling mungkin videonya agak sedikit lama nantinya ya kelebihannya dululah sebelum kita buka sebelum kita coiling ini kelebihannya pertama ketika kita mau ganti kapas ini tinggal dibuka bagian bawah agak susah ternyata nah ini bagian bawah kita bisa langsung nancep ke mode nah enaknya itu tanpa adapter sedangkan kalau yang pakai adapter tuh kadang-kadang kalau adapternya hilang gimana susah juga gitu ya oke ya ini tampilannya sudah masuk tanpa adapter segala macem cuma dibuka ini aja kemudian kalau kita contoh kapas kita gosong atau kalau ini sudah tidak enak ini si jus ini masih tetap aman dia masih di dalam karena dibuka langsung gini ya terus lubang udaranya pun ini naik turun cuma memang agak seret nah ini tertutup semua lubang udaranya ini buka semua terbatas sih untuk mengaturnya cuma menurut saya dipelongkan seperti ini ini sudah enak jadi seperti kayak single coil aja ini pas nyabutnya juga harus dibalikin nah oke nah ini pemasangan kapas nanti kita ganti kapasnya nih teman-teman untuk si sistemnya itu si jus itu turun dari atas sana ke bawah kalau awal-awal dulu saya pasang kapas itu tipis jadi si jusnya itu netesnya banyak ke bagian dek bawah akhirnya saya kayak lagi nyedot jus ya tuh kesini-kesini saya baru paham oh ternyata ini bagian kapas kanan-kirinya sama saya di apa dipotongnya agak sedikit panjang jadi di bagian sini bagian dek ini ini kapasnya tebal jadi si jus itu tidak gampang naik karena apa karena si jus yang lewat pinggir sini nih dari sini ini kan ada lubang nih nih saya pikir ini buat apa lubangnya ternyata kalau ada jus yang melewati samping itu dia akan terserap lagi jadi naik lagi ke atas gitu ya kalau untuk leaking ke bawah pin konektor saya belum pernah merasakan tapi kalau leaking dari sini iya pas saya pap itu kayak lagi nyedot jus ya oke ini bukan menggurui ya teman-teman ini hanya sharing aja bagaimana saya coiling si alat ini kalaupun memang tidak sesuai atau memang tidak seharusnya ya mohon dimaklum saja ini si bagian ujung-ujungnya motongnya jangan terlalu pendek harus agak panjang kalau bisa sih agak sedikit melengkung jadi dia tidak kempes ke bawah tapi agak sedikit melengkung sehingga si jus yang dari atas tidak ada ruang kosong dia langsung menyentuh ke si kapas kita ganti kapas dulu mohon maaf ya kalau videonya agak sedikit lama ini dapatnya 0,34 kita panasin dulu kalau orang-orang mau ganti kapas kadang ada yang dicelupkan dulu ke air air khusus alat khusus ada juga yang digosok-gosok pakai kawat tapi kalau saya udah gini aja cukup karena kalau pakai kawat juga ngeri takut bagian luarnya putus ini sudah kita sambil nunggu kering kita cari ini cari kapas dulu segini oke lah ini ada kapasnya kalau untuk ini saya tidak ini tidak terlalu tipis agak sedikit tebelin ditebalkan terus kemudian jarang disuir-suir cuma sekiranya aja gitu bang nanti nggak meletek tetap meletek kok gitu daripada kita leaking minum juice ya cari amannya gini karena saya sudah beberapa kali ganti settingan kapas saya coba terus akhirnya saya menemukan ini oh pasnya seperti ini jangan terlalu seret juga ya terus teman-teman yang suka meletek jangan takut koilnya tidak akan meletek pasti meletek kok kalau dia pakai baby alien meskipun meleteknya tidak terlalu parah nah ini ya ini sudah sudah pas oke nah pas guntingnya nih dulu saya kependekan ini kan menjuntai ke bawah nih saya potong agak sedikit panjang jadi tujuannya biar agak sedikit melengkung di bagian ujung kanan ujung kirinya terus biasanya kalau pasang yang lain saya suka disuir-suir biar ujungnya tipis kalau ini enggak enggak usah disuir-suir karena si jusnya itu bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah netes jadi enggak usah disuir malah kalau disuir itu nanti dia akan bertambah tipis ya akhirnya banyak jus yang di bawah meng apa menggenang gitu terus ke sedot lagi sama kita nah ini ya mohon maaf juga nih kalau memang cara ininya salah gitu ya tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena ini berdasarkan pengalaman aja ini udah padat saya biasanya dibikin padat bagian ujungnya pun dibikin melengkung jangan kempes ke bawah miring tapi agak sedikit melengkung yang satunya juga intinya kalau untuk yang tauren ini untuk settingan saya sendiri pertama kapasnya agak sedikit dipanjangin biar padat di bagian bawah yang penting si jusnya itu tidak menggenang atau tidak ada ruang untuk menggenang tapi dia benar-benar ada di pool di kapas gitu ya kemudian ujungnya tidak saya suwir jadi udah begitu apa adanya gitu biar lebih ini juga tidak terlalu becek nantinya sudah beres kita pairing tipis-tipis dia tetap meletak ya meskipun tidak di suwir tipis juga nah ini salah satu kelebihannya jus kita masih aman yang ada di dalam meskipun kita ganti kapas gitu ya tinggal ditancapin aja udah beres beres tinggal kita pasang di modenya di iyo kita ini ini ya salah satu kelebihannya kita bisa ganti kapas tanpa membongkar bagian dalamnya kemudian yang saya bikin enak juga ini dia si udaranya ngeplong dari segi rasanya juga dia lebih bagus menghantarkan rasa daripada boro yang koilnya ada di atas ini kan ada ya yang model di atas yang justnya itu ditarik ke atas gitu kesedot ke atas kalau menurut saya ini lebih enak kalau untuk saya sendiri ya dengan settingan saya juga terus lubang udaranya juga ngeplong karena saya enggak suka dengan yang sempit sempit tarikannya enggak suka dengan yang sempit cek atau major nah terus ada satu kekurangan lagi nih entah itu di boro saya atau memang di device nya itu pertama suka cek atau major cuma jarang sih atau major cuma yang paling sering adalah si ini apa sudah sudah bisa yang paling sering itu adalah si ohm nya suka naik turun jadi kalau naik turun saya kendorkan dulu terus saya geser geser dulu ini si tank nya kencengkan lagi nanti dapat ohm nya pas ini 40 ohm kalau running 33 dia dapat nya 3,6 volt 34 nah 3,7 kedengeran suaranya ini suaranya memang tidak terlalu berisik tapi untuk saya lumayan oke teman-teman itu kelebihan dan kekurangan si tauren mungkin kita bisa komen-komen lagi diskusi di kolom komentar terima kasih buat yang sudah menonton mohon maaf videonya agak sedikit lama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.